...provinsi Bengkulu sejak minggu sore hingga senin pagi mengakibatkan sejumlah wilayah kembali terendam banjir. Salah satunya di kota Bengkulu, tepatnya di beberapa kelurahan yang ada di kecamatan Muara Bangkahulu dan kecamatan Sungai Serut. Ratusan rumah warga terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Genangan air juga masuk hingga ke dalam rumah warga. Akibatnya, warga terpaksa mengevakuasi perabatan rumah mereka ke tempat yang lebih tinggi. Menurut keterangan warga sekitar, selain karena hujan deras, banjir juga diakibatkan air Sungai Bengkulu meluap. Ketinggian air mulai naik sejak senin pagi dan terus meninggi. Belum subuh tadi. Langsung naik. Kayak itu, kayak tsunami. Selain permukiman, luapan air Sungai Bengkulu juga merendam dua ruas jalan lintas Sumatera. Jalan ini menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Melaksanakan penutupan arus dan pengalihan arus mengingat air di seputaran Rawa Makmur dan Tanjung Jaya sudah mulai naik. Jadi untuk warga, kita hembau untuk mencari jalan alternatif yang bisa dilalui untuk menuju ke Simpang Nakau maupun ke Sungai Hitam. Ini ada berapa titik? Hanya dua titik atau dua titik lagi? Hanya dua titik. Untuk sementara dua titik di Rawa Makmur dengan di Sukameridu. Hingga senin siang, ketinggian air di beberapa wilayah di kota Bengkulu masih terus naik. Masyarakat pun diminta untuk waspada mengingat potensi hujan masih cukup tinggi. Henry Dunan, Bengkulu